Halo semuanya, pada sesi ini kan ada dua tema kita ya, tema pertama kita tentang keluarga suami istri maksudnya, tema kedua kita nanti orang tua dengan anak. Pada tema yang pertama tentang suami istri ini, sesungguhnya ada lima hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya tidak menterakan seluruhnya harus selesai dalam pembahasan kali ini. Tetapi nanti kita ambil bagian yang memungkinkan untuk kita selesaikan sehingga kita urut dari awal, mana yang bisa selesai itu nanti kita selesaikan. Tapi kalau nanti ada hal yang misalnya belum sampai waktunya sudah habis nanti kita bisa, karena bahannya sudah kami bagikan sehingga tidak kami sampaikan secara detail kalau nanti waktunya sudah habis. Jadi kami akan mulai dari yang pertama. Bapak-Ibu sekalian yang berhormat Allah Suratala, di antara hal yang juga penting di dalam rumah tangga kita ya, selain dasar-dasar kondisi yang tadi telah disampaikan dengan sangat bagus oleh Bapak Salman, juga kita perlu memiliki sebuah visi di dalam kehidupan itu. Kita semuanya memiliki visi, ketika seorang laki-laki, seorang perempuan belum menikah, kemudian dia punya gambaran tentang besok kalau saya menikah itu seperti apa sih gitu ya, besok kalau saya belum matang itu mau ngapain sih gitu. Nah begitu kemudian menikah, menjadi satu keluarga, mestinya visi ini adalah visi keluarga, bukan visi individual. Suami dan istri memiliki visi yang sama, keluarga ini kita ajak kemana, mau ke arah manakah keluarga ini kita bawa gitu. Ini yang menyangkut masalah visi. Jadi, begitu kemudian kita memiliki sebuah gambaran yang jelas, bahwa keluarga ini akan saya bawa kemana, tujuan yang jelas ini menyebabkan kita menjadi mengerti apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi, kalau kemarin ketika diundang oleh teman-teman Imsa, saya diminta datang lewat San Francisco misalnya ya. Karena saya ngerti tujuannya, tujuannya kemana? Ke San Francisco gitu. Karena saya tahu tujuannya, maka langkah yang saya lakukan itu menjadi jelas. Apa yang jelas? Misalnya, rumah saya di Jogja, Bapak-Ibu sekalian, saya tinggal di Jogja. Dan di kampung sekali namanya di daerah Bantul ya, keselamatannya bangun taman. Jadi, ada yang dari Bantul? Ada? Bapak di Bantul? Di kampung sekali di Bantul ya, rumah saya itu di dalam kampung di Bantul itu. Teman-teman Ibu itu rumah saya, itu rumah mewah, mepet sawah. Kanannya sawah, belakangnya sawah, itu rumah mepet sawah, itu rumah mewah. Jadi nanti kalau ada yang liburan ke Indonesia, sempat ke Jogja, ahlan ruas-ahlan, silahkan mampir ke rumah saya, ngeliat rumah mewah itu gitu ya, dekat sawah itu. Nah, saya dari Jogja, karena diundang untuk berangkat ke San Francisco, maka yang saya lakukan adalah saya harus mengurus visa dulu. Mengapa mengurus visa? Karena itu syaratnya. Setelah mengurus visa selesai, kemudian pesan tiket. Setelah pesan tiket, kemudian sesuai dengan jadwal tiket itu, saya datang ke Bandara Kecegkareng, kemudian Seng-In, kemudian masuk pesawat, kemudian transit di Hongkong, kemudian naik pesawat lagi menuju San Francisco, kemudian dan seterusnya. Mengapa urutan-urutan itu saya lakukan dan demikian jelas dalam pandangan saya? Karena saya ngerti tujuan akhir saya adalah ke San Francisco. Ketika saya datang ke stasiun kereta api di Yogyakarta, namanya stasiun tubuh. Itu ketika saya belum punya tujuan yang saya datang ke situ, saya bingung oleh banyaknya kereta. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Malang. Ketika saya tidak menentukan tujuan, maka saya bisa dibuat tinduk oleh badannya kondisi yang ada di situ. Begitu saya ngerti tujuannya, saya tahu kereta apa yang harus saya naiki. Begitu kemudian saya akan ke Surabaya, saya segera memilih membeli tiket Dima, karena itu yang menghantarkan saya menuju ke Surabaya. Ketika saya salah memilih, ternyata saya naik ke Tarsaka, ternyata tidak sampai Surabaya, sampai ini adalah Jakarta. Ketika saya mengerti tujuan mana yang akan saya sampai di sana, maka saya menjadi mengerti langkah apa yang kemudian harus saya ambil. Jelas bagi kita, karena kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin ke Jakarta, maka ibu mengerti apa yang akan dilakukan. Bapak mengerti apa yang akan dilakukan dari sini menuju ke Jakarta itu bagaimana langkahnya, bagaimana mekanismenya. Itu menjadi mengerti mengapa itu dilakukan, karena ada tujuan yang jelas. Itulah visi dalam keluarga kita. Nah, sekarang bapak-ibu sekalian, kita harus menginternalisasikan, mohon maaf mas, kita harus menginternalisasikan visi keluarga kita itu dengan baik. Jadi, visinya kita miliki dulu. Saya meyakini di lingkungan keluarga-keluarga muslim, dimanapun termasuk keluarga di lingkungan kita di sini, bahwa visi ini sudah selesai, kita semuanya punya visi yang. Kalau diungkapkan, pasti dekat-dekat saja lah. Sama visi kita itu. Saya meyakini ini sudah selesai. Tetapi problemnya bukan hanya problem bab selesainya pernyataan visi, tetapi adalah bab menginternalisasikan, dan nanti kemudian bagaimana memperkenalkan visi itu. Di depan ini ada banyak ahliah yang menarik sepertinya ya. Katanya itu uang dolar semua, yang gak tahu ini berapa dolar yang luasikan banyak ini ya. Bapak, Ibu, volunteer saja. Saya ingin mendapatkan gambaran. Siapa yang berkenan untuk menerima hadiah ini? Karena ini hadiah disediakan oleh Panesia untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Siapapun berapa menerimanya, tapi karena cuma segitu itu ya, gak mungkin semuanya dapat gitu. Jadi makanya yang ingin dapat hadiah saja lah. Kalau gak ingin, gak apa-apa. Jadi bagi yang ingin dapat hadiah, saya akan memberikan hadiah ini kepada bapak, ibu. Mohon maaf. Saya gak tahu ini berapa ribu dolar yang luasikan semuanya. Ada yang ingin, bapak, ibu, sekalian? Bapak, ibu, yang besar ini? Saya hanya ingin meminta bapak, ibu, menceritakan seset tentang visi yang telah dibangun di keluarganya. Visi keluarga saya adalah itu. Tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi ini hanya ingin menyebutkan adalah sharing ya. Hanya sharing, karena saya meyakini kita semuanya bapak ini sudah selesai. Jadi bagi yang berkenan untuk sharing tentang isi keluarganya pada kesempatan kali ini, ini hadiah dari Panesia sudah menunggu gitu. Silahkan, bapak, ibu.